Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa terpopuler di Jambi hari ini. Berita pertama, sebanyak 120 siswa di SMA 8 kota Jambi tidak terdaftar secara resmi di data pokok pendidikan sekolah. Ratusan siswa ini menjadi korban dugaan korupsi penerimaan siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Yang mana saat ini Unitipikor Satreskrim Polresta Jambi menetapkan mantan kepala SMA 8 kota Jambi sebagai tersangka dalam kasus ini. Tersangka yakni Dr. Andes Sugiono, ia diduga melakukan korupsi penerimaan siswa baru sebanyak 120 orang di luar penerimaan peserta didik baru. Dimana jumlah kuota yang sesuai dengan PPDB yang diterima secara online hanya mencapai 342 siswa. Dengan adanya korupsi ini, total siswa yang diterima di SMA 8 kota Jambi mencapai 462 siswa. Dalam perkara ini, kata Eko, pelaku melibatkan orang ketiga atau calo. Calo-calo ini kemudian menjembatani antara pelaku dengan siswa yang akan ke SMA 8 kota Jambi. Besaran uang yang diminta pelaku persiswanya variatif mulai dari 2 juta rupiah hingga 8 juta rupiah. Hal ini juga dijelaskan oleh Lanot Tipikor Satres Krimpol Resta Jambi Iptuputu Gede Ega Purwita. Katanya besaran uang dari setiap siswa ini ditentukan oleh calo yang membawa siswa untuk bertemu dengan tersangka. Sampai saat ini pihak kepolisian masih mendata secara mendalam total kerugian negara akibat tindakan korupsi ini. Pemeriksaan sementara sebagian besar uang dari siswa tersebut dipergunakan tersangka untuk membeli seragam sebesar 47.940.000 rupiah, kemudian untuk pembayaran pendaftaran PKBM sebesar 31 juta rupiah. Sementara itu sisanya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku. Berita kedua, Polres Tebo melakukan pemusnahan sejumlah barang bukti berupa 500 botol minuman keras tanpa izin. Pantauan di lapangan, pemusnahan dilakukan dengan cara menghancurkan ratusan botol menggunakan alat berat. Pemusnahan sejumlah barang bukti dilakukan di halaman Mako Polres Tebo pada Senin 17 April 2023. Pemusnahan sejumlah barang bukti disaksikan langsung oleh Kapolres Tebo AKBP Fitriya Mega, Forkopimda, dan sejumlah personil Polres Tebo. Kapolres Tebo AKBP Fitriya Mega mengatakan, Barang bukti yang dimusnahkan saat ini merupakan hasil operasi pekat dan KRY di tahun ini. Katanya ada 500 miras tanpa izin yang dimusnahkan hari ini di halaman Polres Tebo. Demikian rangkuman peristiwa terpopuler hari ini. Simong terus update berita terkini di Youtube dan Facebook Tribun Jambi. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!